Intro Ini adalah Toyota Race Dan ini adalah Daihatsu Rocky SUV compact kembarannya Toyota Daihatsu ini Yang akhir-akhir ini terkenal banget Karena harganya yang sangat terjangkau Dan fiturnya banyak Nah, buat yang belum tau Race dan Rocky ini adalah kembaran Kayak Avanza kembarannya Xenia Rush kembaran Eterios Dan Agia Ayla Calya Sigra So, kedua mobil ini sama-sama dibuat di pabrik Daihatsu di Sunter Tapi bedanya apa aja di antara kedua mobil kembar ini? Kali ini kita bakal jelasin bedanya race varian teratas ini Dan Rocky varian teratas ini Biar kalian lebih yakin mau pilih yang mana Sebelum mulai review-nya, simak dulu sponsor dari video kita kali ini STP Nah, ini adalah STP Sin Full Synthetic Motor Oil Pelumas full sintetis dari brand Amerika Serikat Yang namanya pasti udah gak asing lagi STP Sin Full Synthetic Motor Rail ini Juga tersedia dengan viskositas 0W20 nih Yang cocok banget dipakai di mobil-mobil modern Dengan teknologi mesin yang semakin canggih Mau mesin yang standar atau yang pake turbo sekalipun Apalagi, oleh STP Sin ini juga udah dilengkapi Dengan Premium Additives Package Berisi 4 hal ini Buat memastikan pelumasan mesin Dan perlindungan yang maksimal Dalam kondisi ekstrim sekalipun Yaitu Scientifically Engineered Anti-Ware Additives Advanced Friction Modifier Antioksidan Dan Powerful Cleaning Agent Selain itu, Oli STP Sin juga tersedia Dalam beberapa jenis viskositas lain Seperti 10W40 5W30 Dan lain-lainnya Buat info lebih lanjut Atau untuk pembelian Langsung klik link yang tersedia di kolom deskripsi Dan buat full beda keduanya Simak di 10 hal beda Toyota Race dan Daihatsu Rocky 1. Harga Kayak biasa, varian teratasnya Toyota Harganya lebih tinggi dibanding kembaran varian teratasnya Daihatsu Jadi, Race varian 1.0 Turbo GR Sport TSS CVT Dengan atap 2-tone, harganya 276 jutaan Sedangkan, Rocky varian 1.0 Turbo Charge ASACVT Dengan warna putih atau merah yang somehow lebih mahal Dan atap 2-tone, harganya 248 jutaan So, beda harganya hampir 30 juta Malah sebenernya, Rocky varian tertinggi ini harganya cuma lebih mahal sedikit Dibanding Race Turbo yang varian paling rendah bertransmisi CVT Tapi, nggak apa-apa, kita tetap bandingin kedua varian tertinggi ini ya Karena biasanya kan ini yang jadi inceran atau patokan 2. Warna Pilihan warna Race sedikit lebih banyak nih dibanding Rocky Varian Race tertinggi bisa pilih dari 12 warna Itu 7 warna single tone, putih, merah, hitam, kuning, silver, abu-abu, dan biru muda Dan 5 warna dual tone ya Putih hitam, merah hitam, kuning hitam, silver hitam, dan biru hitam Sedangkan, Rocky varian tertinggi ada 8 pilihan warna 4 warna standar, silver, abu-abu, hitam, dan kuning 2 warna yang Daihatsu bilang harganya lebih mahal Merah dan putih Dan 2 lagi warna dual tone, putih hitam, dan merah hitam 3. Beda eksterior Kayak Agia dan Aila atau Kalia dan Sigra Race dan Rocky ini juga dikasih perbedaan desain di beberapa titik Buat ngebedain mana yang Toyota, mana yang Daihatsu Nah, beda paling banyaknya di depan nih Dan bedanya krusial banget Sampai awam pun pasti langsung tahu Mana yang Race, mana yang Rocky Ini tampang depannya Race Dan ini tampang depannya Rocky Anyway, Race grill besarnya ada di bawah Dan ukurannya raksasa banget Langsung nyambung sama garis dudukan nomor plat Dan housing fog lemah yang vertikal Dan lampunya cuma disambungin sama garis kecil hitam itu Dan varian teratas Race ini dapat body kit dari GR Sport ya Makanya, di bawah bumpernya kelihatan ada add-on lagi Kalau Rocky, grill besarnya ada di atas Di antara kedua lampunya dan garis-garisnya dibuat glossy Grill radiator di bawahnya jauh lebih kecil dan housing fog lamp yang segitiga itu full kepisah ya Oh, kalau Race ada GR Sport ya Kalau Daihatsu sebenarnya juga ada varian ada aksesorisnya yang disebut ADS Alias Astra Daihatsu Styling Tapi, aksesoris ADS ini gak ada di varian tertingginya Diganti sama fitur safety canggihnya Lanjut, ini bentuk sampingnya Race Ini bentuk sampingnya Rocky Beda utama jelas ada di velgnya lah ya Sama-sama 17 inci kok Tapi bentuknya beda Dan di Race varian teratas ini warna velgnya hitam gini aja Sedangkan, Rocky bentuk velgnya kayak gini Dan warnanya dual tone Tergantung selera kalian sih Lebih seneng sama yang mana nih Sisanya lebih minor bedanya Kayak di Race varian teratas ini karena ada aksesoris GR Sportnya Jadi deh tambahan side skirtsnya sewarna bodi di bawah pintunya Makanya, skit plastik hitam mobilnya kayak kepotong di tengah-tengah bawahnya gitu ya Sedangkan di Rocky gak ada side skirtsnya Kelihatan jelas kan tuh Skit plastik hitamnya kayak full nyambung itu dari depan sampai belakang Begitu juga di Race ada stiker GR Sport gini Di Rocky jelas gak ada Di Race ada emblem turbo di fender depan kiri dan kanannya Di Rocky gak ada emblemnya Sisanya sama kok Kayak spionnya sama-sama hitam di varian yang dual tone Handle pintunya sama-sama chrome Pilar B-nya hitam doff dan sama-sama dapet talang air gini Lanjut, ini bentuk belakangnya Race Dan ini bentuk belakangnya Rocky Sebenernya bedanya cuma kentara karena Race varian tertinggi ini ada bodi kit GR Sportnya aja sih Makanya, bumper bawahnya kelihatan kayak suarna bodi gini karena ada add-onnya gitu Beda sama Rocky yang bumper paling bawahnya full hitam gini yang menyambungkan kedua reflektor belakangnya itu Race dan Rocky sama-sama ada panel hitam di kiri dan di kanan bawah Lampunya juga sama-sama bentuknya ke 3 dimensian dan disambungin sama panel hitam gloss Keduanya juga sama-sama ada antena sirip hue dan emblemnya Nama Rocky ada di sebelah kanan sedangkan Race ada di sebelah kiri Di kanan Race ada emblem GR Sportnya Dan di kiri Rocky ada emblem nama varian turbo dan CVT So, sukaan mana nih sama tampilan luar keduanya? 4. Beda Lampu Nah, lampu varian tertinggi Race sama Rocky juga sedikit beda nih depannya Race ada DRL LED-nya di bawah Lampu besar dan lampu jauhnya LED multi reflektor Ada fog lamp halogen dan di Race lampu scene-nya sekuensial Kelihatan lebih modern nih emang Nah, di Rocky nggak ada DRL-nya ya Lampu kecil, lampu besar dan lampu jauhnya LED yang persis kayak di Race Nah, tapi lampu scene-nya beda nih LED juga tapi modelnya standar gini ya nggak sekuensial Dan di Rocky juga tetap ada fog lampnya Kalau lampu belakangnya sih sama persis ya Kedua lampu malamnya LED dan lampu remnya juga LED Tapi lampu scene dan lampu mundurnya masih halogen ya 5. Beda mesin Varian tertinggi Race dan Rocky sama-sama pake mesin dengan turbo 1000 cc turbo dan keduanya juga mesin 3 silinder Ya, emang sebenernya mesinnya sama persis sih Jadi keduanya sama-sama menghasilkan tenaga 97 HP atau 98 PS Alias kurang lebih mirip sama tenaga mesin 1300-1400 cc tanpa turbo Dan torsinya 140 Nm Alias kurang lebih mirip sama torsi mesin 1500 cc tanpa turbo Tapi disini enaknya torsi maksimalnya bisa tercapai di putaran mesin yang jauh lebih rendah Keduanya juga sama-sama penggerak ke roda depan tentunya Dan varian tertinggi Rocky dan Race juga sama-sama hanya tersedia dengan transmisi otomatis aja Dengan jenis CVT CVT-nya juga sama-sama bisa digeser ke simulasi mode manual 7 percepatan nih Dengan geser ke kanan Nah, bedanya Race GR Sport TSS ini ada pedal shift-nya nih Jadi minden giginya bisa dari belakang setir sini Kalau Rocky yang ASA ini nggak ada ya 6. Beda interior Interiornya Rocky varian tertinggi ini sebenernya mirip Tapi sama interiornya Race yang varian G Kalau sama Race yang varian GR Sport ini jadi ada beberapa titik yang beda Ini dashboardnya Race yang GR Sport Dan ini dashboardnya Rocky yang 1.0 Turbo ASA Beda paling kelihatan sih jelas di Race varian tertinggi Kontrol AC-nya ada kenopnya gini Sedangkan di Rocky nggak ada Terus kedua head unitnya juga agak beda ya Tapi hal-hal itu nanti kita detailin di beda fitur Nah, kalau beda desainnya Coba kalian lihat di belakang ventilasi AC kiri-kanannya Di Race GR Sport warnanya hitam aja Sedangkan di Rocky ada merah-merahnya gini Setirnya, Race GR Sport dilapisin kulit lingkarnya Jadi kelihatan lebih mewah Kalau di Rocky lebih polos gini aja Tuas transmisinya Di Race GR Sport atasnya ada silver-silvernya Di Rocky polos hitam aja Panel di bawah tuas transmisinya Kalau di Race GR Sport warnanya hitam di lubangnya Di Rocky warna lubangnya merah Jadi kelihatan jauh lebih mencolok Door trimnya juga mesti kelihatan sama Tapi di Race GR Sport dibalik pegangan tangannya itu warnanya hitam aja Sedangkan di Rocky ada merah-merahnya juga kayak di dashboardnya Sedangkan door trim belakang keduanya sama persis ya Bedanya lagi, jognya Ini jognya Race yang varian tertinggi Dan ini jognya Rocky yang varian tertinggi Bentuknya sama sih sebenernya Tapi lapisan dan motif yang dipakai agak beda Di Race GR Sport bahannya kombinasi kain dan kulit sintetis Dan motifnya kayak gini nih Dan warnanya full hitam ya Sedangkan di Rocky varian tertinggi Bahannya full kain semua Motifnya kayak gini Dan di pinggir-pinggirnya ada garis-garis merah kayak gini nih Yang bikin kelihatan lebih mencolok lagi Dan jog belakangnya juga gitu Di Race bahannya kombinasi kain dan kulit sintetis Sedangkan di Rocky full kain semua Tapi kalau yang di belakang gak ada merah-merahnya ya Nah yang tumben sama Race dan Rocky sama-sama dapet 3 headrest belakang nih Biasanya kan yang punya Daihatsu gak ada headrest tengahnya ya Sisa detail lainnya sama kok Dua-duanya lampu kabin depannya ada 2 halogen gini Dan ada 1 lampu di belakang Dua-duanya juga gak ada tambahan ventilasi AC di belakang ya Dua-duanya pake spion tengah DNA manual Jadi kalau silau tinggal setekin aja Dan Sunvisor dua-duanya Yang kanan ada card holder di luar Dan dua-duanya ada kaca yang bisa ditutup buka gini Sedangkan pegangan tangan plafon yang di depan Hanya ada di sisi penumpang aja Yang di belakang sama-sama pake model lipat Tapi gak ada gantungan bajunya Rasa duduknya juga sama persis kok Kita tunjukin ganti-gantian aja ya Pintu depannya termasuk cukup berat Tapi lebih ringan kalau dibanding pintunya Sonet Nah napak ke dalamnya cukup tinggi Kasihnya crossover kecil Posisi duduknya termasuk cukup tinggi juga Tapi emang gak setinggi lebay Agia-agia lah kalian segera gitu kok Jadi masih berasa cukup enak Berasa ergonomis Jog driver pengaturannya bisa di slide maju mundur Recline Dan ketinggiannya bisa dinaik turunin Sedangkan yang penumpang depan Slide dan recline aja ya Headroomnya masih termasuk luas Enaknya mobil bentuk mengotak sih gitu nih Buat sandaran tangan di tengah Udah ada armrest gini nih Dan udah dilapis kulit jadi cukup empuk Tapi emang gak bisa digeser ya Jadi gak bisa buat sandaran tangan sambil pegang setir Buat sandaran tangan di pintunya juga ada Dilapis bahan soft touch gini Jadi empuk juga Sayangnya seatbeltnya gak bisa diatur naik turun nih Setirnya juga sayangnya hanya bisa tilt aja Alias naik turun aja Tapi gak bisa maju mundur Dan posisinya juga termasuk cukup deket sama dashboard Buat sandaran kaki kiri driver ada gundukan Tapi gak ada pad plastiknya ya Sekarang kita ke belakang Pindu belakangnya berasa jauh lebih ringan lagi nih Bukannya cukup lebar Dan enaknya bentuk SUV kotak gini Masuk ke dalamnya gak perlu nunduk Nah posisi duduk di belakang sini Jauh lebih tinggi dibanding di depan Jadi visibilitas keluar juga tetap baik Tapi emang buat orang 1.70an cm kayak kita Lantainya kerasa sedikit lebih tinggi Jadi sudut paha kita sedikit naik pas duduk kayak gini Dan dudukan joknya juga gak nopang paha kita full ya Ya kalau buat yang tingginya di bawah 170 cm Masih cukup nyaman lah Joknya gak bisa digeser manju mundur Tapi ruang kakinya termasuk sangat aman ya Termasuk luas lah buat SUV kecil 4 meter gini Mantap Dan ruang gerak sepatu kita juga termasuk aman banget Headrestnya tiga-tiganya adjustable Oh dan yang keren Sudut terbahan jok belakang ini bisa diubah Alias bisa recline pake tuas di atas Cuma sekuprit banget sih Tapi sebenernya berubahnya Dari segini jadi segini aja Kalau dibuat lebih tegak Posisi duduknya sebenernya gak tegak-tegak banget Dan kalau direbahin pun Belum sampai serileks on at 7-seater Kalau jok tengahnya dibuat paling terubah Tapi ya masih not bad lah Ruang kepalanya juga enaknya SUV mengotak ini Di belakang tetap sangat legal loh Nice Buat sandaran tangan di pintu Sayangnya gak kayak di depan nih Gak dilapis bahan soft touch jadi keras Dan di tengah juga gak ada armrestnya ya Oke kalau mau duduk bertiga Napa ketengahnya kakinya harus ngelipat sedikit Tapi masih termasuk gampang banget kok Nah karena di lantai tengahnya masih ada gundukan Jadi kakinya harus ke kiri kanannya Tapi yang enak Dudukan jok di tengah ini termasuk empuk banget nih Dan gak lebih tinggi dibanding kiri kanannya juga Sandarannya juga karena gak ada armrestnya Jadi masih sangat empuk dan gak terlalu maju Dan karena ada headrestnya Jadi kita gak ngedang-ngadeh disini Plus seatbeltnya 3 titik nih Mantap 7. Detail safety Nah ini yang istimewa nih Rocky dan race bisa dibilang jadi 2 SUV kecil Dengan fitur keselamatan paling komplit Di bawah 300 juta Tapi secara harga Rocky lebih murah 30 jutaan dari race Jadi ada beberapa fitur safety yang ada di race varian tertinggi Dan gak ada di Rocky varian tertinggi Dari yang sederhana dulu ya Dudukan isofix di jok belakang Di race ada Jadi bisa pasang jok bayi dengan lebih gampang Di Rocky gak ada ya Airbagnya race varian tertinggi Punya 6 airbag 2 airbag depan 2 airbag samping Dan 2 airbag pilar yang memanjang Sedangkan Rocky varian tertinggi Airbagnya hanya 2 aja di depan Oke sekarang fitur safety aktifnya Di race disebutnya Toyota Safety Sense atau TSS Di Rocky disebutnya ASA atau Advanced Safety Assist Dan keduanya sama-sama memanfaatkan kamera stereo Yang ada di balik spion tengah ini Nah pada dasarnya Fitur yang ada di ASA-nya Rocky Ada semua di TSS-nya race Dan ada beberapa yang di TSS-nya race ada Tapi di ASA-nya Rocky gak ada Dari yang sama-sama ada dulu ya Race dan Rocky Sama-sama ada Pre-Collision Warning Dan Pre-Collision Braking Yang bisa ngedeteksi kemungkinan nabrak mobil Motor atau pejalan kaki di depan Dan bakal ngeremin otomatis Kalau udah terdeteksi dan tetap gak kita injak remnya Lanjut Race dan Rocky juga sama-sama ada Lane Departure Warning Dan Lane Departure Prevention Yang bisa mendeteksi kalau mobil yang mau keluar garis Dan bakal ngasih peringatan plus feedback Puterin setirnya supaya mobil yang gak jadi keluar lajur Lanjut Race dan Rocky juga sama-sama ada Front Departure Alert Yang bakal ngasih peringatan Misalnya di lampu merah Mobil depan kita udah jalan Tapi kita belum ikut jalan Dan race dan Rocky juga sama-sama ada Pedal Miss Operation Control Yang bakal nahan mobil supaya gak jalan Kalau kita gak sengaja injek pedal gasnya Pas kedeteksi ada objek di depan kita Nah tapi sampai disitu aja samanya Yang ada di race tapi gak ada di Rocky Adaptive Cruise Control Keliatan kan dari setir sebelah kanan yang beda ini Jadi kayak cruise control biasa Kita bisa nge-set buat mobilnya jalan konstan di kecepatan tertentu Bedanya nama adaptive disini artinya kita juga bisa nge-set jarak dengan mobil di depan kita Jadi misalnya cruise controlnya lagi jalan konstan 60 km per jam Dan tiba-tiba mobil di depan kita memelankan laju Mobil kita juga bakal ikut memelan Dan pas mengencang lagi juga bakal nambah kecepatan lagi Lanjut Yang di race ada tapi gak ada di Rocky Coba lihat kaca spionnya Nah race ada Blind Spot Monitoring Yang bakal nyalain indikatur di spion ini Kalau mendeteksi ada objek di titik buta Dan bakal kedap-kedip kalau kita nyalain lampu scene ke arah itu Dan terakhir yang ada di race tapi gak ada di Rocky Rear Cross Traffic Alert Yang bakal kedipin si cahaya Blind Spot tadi Kalau ada objek di kanan-kiri pas kita lagi mundur Di luar itu sih fitur safety-nya Rocky sama kok kayak di race Kayak yang cukup gak biasa buat Daihatsu Jok belakangnya Rocky udah dapet seatbelt tengah 3 titik kayak di race juga Dan Rocky juga dapet indikator seatbelt penumpang belakang di plafon depan ini Sama kayak di race Keduanya juga sama-sama pake rem depan cakram ventilasi dan rem belakang tromol Dan udah komplit juga ABS-EBD-nya Plus ada juga traction control dan stability control yang bisa dimatiin pake tombol di kanan sini Plus ada heel start assist juga Yang bisa nahan rem sebentar ditanjakan pas kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gas Di belakang race dan Rocky juga sama-sama ada sensor parkir sewarna bodi 2 titik Dan sama-sama ada indikatornya di MID ini Dan keduanya juga ada kamera mundur meski emang sederhana nih Dua-duanya garisnya gak ikut muter pas kita muter setirnya So, gimana? Worth it gak menurut kalian fitur safety extra di race tadi dengan harga yang lebih mahal itu? 8. Detail fitur Sama kayak safety-nya, fiturnya race jelas lebih banyak dibanding Rocky Ya wajar lah, beda harganya kan 30 juta tadi Nah, tapi yang mengejutkan ada satu fitur di Rocky yang menurut kita lebih baik dibanding di race Head unit-nya Sebenernya head unit-nya keduanya sama-sama 9 inci layarnya Tapi, di Rocky ada Apple CarPlay dan ada Android Auto-nya Jadi kalau sambungin iPhone atau HP Android kita pakai kabel bisa muncul CarPlay atau Android Auto Yang memudahkan banget buat navigasi dan nyata lagu Mantap lah! Ini sisa interface head unit-nya Rocky, gak ada yang terlalu mencolok sih Oh, dan USB port head unit Rocky ada di samping sini ya Sedangkan ini head unit-nya race, 9 inci juga Dan USB port-nya ada di depan sini Nah, kalau head unit-nya race cuma bisa mirroring pakai aplikasinya Toyota yang disebuti Link Sisanya standar lah buat setel media dari USB, radio, Bluetooth, iPod, dan di settings Bisa ganti warna backlight yang di kanan sini Lanjut! Input-nya di bawah sini sama persis di race dan di Rocky Ada satu power outlet dan ada satu USB port Yang beda yang di belakang nih Di race ada satu lagi USB port Tapi di Rocky gak ada Panelnya kosong gini Kuncinya Keduanya bentuknya sama, beda logonya aja Dan keduanya juga logonya jadi tombol kuncinya Ini bisa jadi passive keyless entry Jadi kalau mobilnya ke kunci, remote-nya tinggal dikantongin Deketin mobilnya dan bukan grab bagian dalam handle-nya Tapi tekan alur kecil ini di handle-nya buat buka kunci pintunya Buat kunci lagi, tinggal diklik lagi aja Dan tentunya keduanya juga sama-sama ada tombol start-stop mesin AC-nya beda nih Rocky dapet AC digital tapi manual gini Jadi semuanya pakai tombol dan ini ada layarnya ya Ada buat max AC juga Buat bikin jadi langsung paling dingin Tapi dia gak ada di froster kaca depan Gak ada di frogger kaca belakang Dan gak ada buat arahin angin ke kaki Nah, kalau race varian teratas lebih keren sedikit AC-nya Jadi dia udah auto climate control Dan ada dua knop-knopnya kayak gini Jadi kita bisa set suhu berapa Nanti kipasnya bakal menyesuaikan Suhu paling dingin 17,5 derajat celcius Dan paling panas 28 derajat Tapi gak ada buat arahin angin ke kaki juga Gak ada di fogger kaca belakang juga Dan gak ada di froster kaca depan juga Nah lanjut Race dan Rocky sama-sama dapet lampu otomatis juga Nice Sama-sama dapet wiper otomatis juga Mantap Tombol sebelah kiri setir sama nih keduanya Ada buat kontrol volume, voice command, dan atur MID-nya Yang sebelah kanan agak beda Di race karena ada cruise control-nya Jadi posisi tombol telefoni dan next track-nya Pindah ke sebelah kirinya dan ke bawahnya Kalau di Rocky karena gak ada cruise control-nya Jadi di bulat-bulatnya itu Instrument cluster-nya Sama persis nih Di kedua varian tertinggi ini Sama-sama pakai layar LCD 7 inci di kiri Dan ada tambahan speedo digital di kanannya Dan keduanya sama-sama ada 4 tema Yang punya animasi intro dan outro Yang luar biasa keren gini Dan keduanya sama-sama Dan keduanya sama-sama Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton